Intro Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Kita ketemu lagi dalam pelajaran sekolah sabat ringkasan 10 menit Yang dimana kita akan pelajari dengan judul dari pelajaran 8 Masa menjadi orang tua Sebagai ayat hafalannya pada saat ini Tertulis di dalam Masmur pasal 127 Ayat yang ketiga Firman Tuhan berbunyi Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan Dan buah kandungan adalah suatu upah Saudara pemirsa dimanapun saudara berada Kelahiran adalah sesuatu yang normal Kejadian normal yang sering terjadi Yang kita tidak selalu menghargai keajakannya Bayangkan ketika Bagaimana perasaan Hawa Dia mengandung dan akhirnya memeluk seorang bayi Yang diberi nama Kain Perubahan yang dia alami di dalam tubuhnya yang membesar Selama berbulan-bulan tersebut Sakit melahirkan yang luar biasa Dan kemudian melihat bayi kecil ini sangat mirip dengan mereka Namun amat tidak berdaya Pada saat yang sama saudara aku Bahwa tidak semua orang memiliki keistimewaan Dan tanggung jawab untuk menjadi orang tua Pada saat ini kita akan coba melihat melalui pelajaran ke delapan ini Bagaimana masa menjadi orang tua Orang tua tanpa anak Setiap orang yang sudah menikah Dia rindu memiliki seorang anak Itu sebabnya ketika Allah memberikan anak kepada mereka Mereka sangat bersuka cita Pasangan suami istri yang merindukan seorang anak Dikatakan anak-anak adalah berkat Tetapi untuk alasan tertentu Allah tidak selalu memberkati seseorang dengan Allah Artinya Ketika ada satu keluarga yang baru menikah Tuhan menyatakan disini Tidak selalu memberkati seseorang itu dengan anak Kita juga bisa sebutkan disini Bahwa kita harus menerima kenyataan yang akan kita alami Ketika kita sedang menjalani satu proses rumah tangga yang baru Sebagian orang berharap dan berdoa untuk sebuah keluarga Dan Allah menjawab permohonan mereka Tapi kadang-kadang dengan cara yang ajaib Allah tunjukkan kepada mereka-mereka yang menginginkan seorang anak Seperti dalam kasus Sarah Yang lain juga memohon dengan sungguh-sungguh dihadapan tata Allah Yang dipenuhi dengan keheningan Allah memberikan seorang anak kepada Sarah Mereka yang telah melalui pengalaman seperti ini Harus menerima bahwa Allah mengerti penderitaan mereka Jadi kita jangan bosan-bosannya Memohon kepada Tuhan Sebagaimana Sarah telah diberikan anak Meminta kepada Tuhan Dunia kita ini adalah tempat yang rumit Saudara-saudara Dan kita cenderung akan bertemu dengan semua jenis orang Dalam segala macam situasi Dalam hal memiliki atau tidak memiliki anak Nah oleh sebab itu dikatakan Dalam situasi apapun Kita menunggu pertanyaan mengenai anak-anak kita Dapat hidup dengan kepastian kasih Allah bagi kita Itu mengenai orang tua tanpa anak Bagaimana dengan orang tua tunggal Satu fenomena yang dihadapi dunia adalah menjadi orang tua tunggal Kenapa? Sering kali perempuan sebagai orang tua tunggal Tetapi tidak selalu Kadang-kadang kita berpikir tentang orang tua tunggal Adalah mereka yang mengandung seorang anak di luar nikah Bagaimanapun tidak selalu seperti kasus tersebut Kita melihat pada waktu Yesus memulai pelayanannya Yusuf ayah angkatnya meninggal Meninggalkan Maria Dan menjadi seorang orang tua tunggal Di dalam kutipan penak inspirasi oleh hamba Tuhan Ellen J. White Alfa dan Omega Jelit 5 halaman 143 Dikatakan Mau telah memisahkan dia dari Yusuf Dan turut mengetahui dengan dia rahasia kelahiran Yesus itu Sekarang tidak ada seorang pun kepada siapa Ia dapat mempercayakan segala harapan dan kekhawatirannya Dua bulan yang lalu telah dipenuhi dengan gedukaan Kita bisa bayangkan seorang Maria Kehilangan seorang suami yang dia cintai Dan dia harus menjaga mengurus Yesus Sebagai anak yang telah dijanjikan Allah kepada dia Kita sebagai satu jemaat Bertanggung jawab untuk menolong para orang tua tunggal Yaakobus menulis Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapak kita Ialah mengunjungi yatim piatu Dan janda-janda dalam kesusahan mereka Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia Yaakobus 1 ayat 27 Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Bagaimana kita melihat keadaan orang tua tunggal Gereja mempunyai satu tanggung jawab Untuk melihat dan memperhatikan mereka Bagaimana dengan sukacita Dan tanggung jawab orang tua Ketika Anda ingin memasak makanan kesukaan Anda Anda harus mengikuti resep Dikatakan jika Anda menambahkan semua bahan yang dibutuhkan Dan mengikuti semua langkah Sebagian besar waktu Anda mendapatkan hasil yang diinginkan Tetapi Saudara perlu memahami Menjadi orang tua tidak sama seperti memasak Dikatakan tidak ada anak yang sama persis dengan anak lain Dan bahkan jika Anda melakukan semuanya seperti yang Anda lakukan dengan anak-anak lain Mereka bisa menjadi berbeda Benar sekali Ketika kita memiliki Ketika kita memiliki tiga atau empat anak Maka keempat anak atau tiga anak yang kita miliki Itu berbeda satu dengan yang lainnya Sementara kita ingin melihat anak-anak kita berubah dari orang-orang kecil yang suka dimanja Tidak berdaya menjadi orang dewasa yang mandiri Dan sukses Tanggung jawab utama kita adalah Bahwa mereka menjadi tahu Mengasihi Dan melayani Yesus Kristus Inilah tanggung jawab kita sebagai orang tua Anak-anak yang Tuhan sudah titipkan bagi kita Supaya kita mengajari mereka Untuk menjadi tahu Mengasihi Dan melayani Yesus Bagaimana dengan kita Lihat di pelajaran berikutnya Mengasihi Dan mengasihi Anak sebagai upaya penguridan Kita sebagai orang tua Bertanggung jawab untuk menjadikan anak-anak mereka menjadi murid Agar mereka menjadi murid-murid Yesus Punya tanggung jawab Bawa anakmu itu untuk mengenal Yesus Kristus Itulah tanggung jawab kita Sebagai orang tua Menjadikan anak kita itu Sebagai murid Yesus Tetapi saudara-saudara Sayangnya Alkitab mengungkapkan cerita mengenai salah mendidik Jadi ada juga orang tua yang salah mendidik Ada juga orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya Untuk melayani Tuhan Bagaimanapun kita beruntung mendapatkan kitab suci Beberapa contoh mengenai didikan yang baik dari orang tua Tadi ada orang tua yang mendidiknya salah Tetapi ada juga di Alkitab Cara mendidik yang benar Mordecai merupakan seorang ayah angkat yang sangat baik bagi hadasah Ratu Esther dan Ayub berdoa secara teratur untuk anak-anaknya Saudara pemirsa dimanapun anda berada Kita senang dan bersuka cita Oleh karena anak-anak yang Tuhan sudah berikan bagi kita Kita bisa Sanggup untuk mendidik mereka Dengan kuasa dari roh kudus Dan sebagai orang tua Mari kita lakukan Sesuatu yang terbaik kepada anak-anak kita Sesuai dengan kemampuan kita Semoga Tuhan yang menolong kita Semoga Tuhan yang menyanggupkan kita Dan semoga engkau menjadi orang tua Yang senantiasa membawa anak-anakmu Ke jalan yang Tuhan kendaki Untuk kita lakukan Mari kita berdoa Bapak kami di sorga terima kasih Oleh karena engkau sungguh baik bagi kami Engkau telah memberkati kami seluruh pemirsa Dimanapun mereka berada Engkau juga yang telah memberkati kami Di saat kami percaya kepada Tuhan Dan biarlah kiranya damai sejahteramu Yang menjadi milik kami Roh kudusmu yang menyanggupkan kami sebagai orang tua Untuk kami bawa anak-anak kami Ke jalan yang benar Sesuai dengan rencana Tuhan Engkau berkati kami Tuhan Di dalam kehidupan kami ini Dalam nama Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat menikmati